Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Tempat pembuangan akhir atau TPA yang berada di air sebakul kota Bengkulu diprediksi akan penuh pada tahun depan. Karena TPA hanya mampu bertahan 10 hingga 14 bulan lagi, mengingat tingginya volume sampah yang masuk. Dinas Lingkungan Hidup DLH kota Bengkulu memprediksi, tempat pembuangan akhir di kawasan air sebakul kota Bengkulu hanya mampu bertahan 10 sampai 14 bulan ke depan. Karena berdasarkan estimasi jumlah sampah di kota Bengkulu yang terus meningkat, serta terbatasnya fasilitas alat yang dimiliki DLH saat ini. Hingga saat ini pihak DLH hanya memiliki satu unit eksavator untuk mengurus sampah di TPA. Kabit pengolahan sampah dan limbah B3 DLH kota Bengkulu, Rusman Effendi mengatakan, Sementara ini solusi agar penumpukan sampah tidak terjadi adalah dengan penambahan alat berat, berupa eksavator dan doser. Saat ini pihaknya sudah mengajukan penambahan alat berat tersebut dan berharap segera diakomodir agar umur TPA dapat lebih panjang. Solusi yang harus kita kerjakan saat ini, pertama penambahan alat berat. Alat berat ini pertama kita butuh unit-unit eksavator 1 dan bul dozer 1, karena masing-masing unit kan beda fungsinya. Kalau dozer nanti kita gunakan untuk penataan TPA, bisa kita datarkan, misalkan bisa kita... Jadi lahan-lahan yang sudah terpakai itu bisa kita lantik, kita timbun kembali, bisa kita tatakan dan bisa kita manfaatkan kembali. Kalau alat-alat berat itu memadai. Rusman menambahkan, solusi jangka panjang dari penumpukan sampah di TPA air sebakul, pihaknya sudah mengajukan perluasan lahan, namun proses ini masih panjang karena masih perlu pengkajian. Tim Lebutan, TVRI Bengkulu melaporkan.